Lada hitam merupakan salah satu rempah-rempah yang dapat dijadikan obat. Selain kaya akan vitamin dan mineral, lada hitam bisa membawa efek positif terhadap sistem tubuh, merangsang indera perasa, dan meningkatkan metabolisme fisik serta psikologis. Lada hitam mengandung banyak nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin A, vitamin C, dan K. Lada hitam juga mengandung senyawa aktif piperin, yang merupakan senyawa pencipta rasa pedas pada lada hitam. Apa saja manfaat lada hitam bagi kesehatan? Berikut ini beberapa di antaranya. Mencegah peradangan Manfaat lada hitam untuk kesehatan yang pertama adalah mampu mencegah peradangan. Lada hitam mengandung senyawa anti-inflamasi seperti minyak esensial limonen, dan beta-karyofilen, yang dapat mencegah tubuh dari peradangan kronis. Peradangan kronis dapat menjadi faktor dari beberapa penyakit, seperti radang sendi, penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Menurunkan kolesterol Membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh juga menjadi manfaat lada hitam untuk kesehatan. Kolesterol jahat dalam darah yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, yang menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ekstrak lada hitam telah diteliti memiliki potensi untuk menurunkan kadar kolesterol. Melawan kanker Lada hitam juga dapat membantu melawan penyakit kanker. Para peneliti berpendapat bahwa piperin memiliki sifat sebagai anti-kanker. Piperin memperlambat replikasi sel kanker payudara, prostat, dan usus besar hingga menyebabkan kematian sel kanker. Penelitian menyimpulkan bahwa lada hitam jika dikonsumsi bersama dengan kunyit, dapat mencegah pertumbuhan sel induk kanker pada tumor payudara. Meredakan pilek dan batuk Manfaat lada hitam selanjutnya adalah dapat membantu meredakan pilek dan batuk. Lada hitam bersifat antibakteri, sehingga dapat membantu menyembuhkan pilek dan batuk. Mengonsumsi 1 sendok teh madu dengan lada yang dihancurkan dapat meredakan pilek maupun batuk. Cara ini juga membantu meringankan gejala penyumbatan di dada, yang ditimbulkan dari polusi, flu, atau infeksi virus. Selain diminum, cara lain untuk meredakan pilek dan batuk adalah dengan menghirup uap dari campuran air panas, lada hitam, dan minyak angin. Memperkuat sistem imun Manfaat lain dari lada hitam adalah untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nutrisi yang terkandung di dalam lada hitam diantaranya adalah vitamin A, vitamin C, dan vitamin K. Selain itu, lada hitam juga mengandung nutrisi lain seperti asam folat, tembaga, kalsium, riboflavin, dan lain-lain. Membantu menurunkan berat badan Lada hitam kaya akan fitonutrien yang berkontribusi dalam penghancuran lemak berlebih di dalam tubuh manusia. Jika Anda ingin mencoba mengurangi berat badan dengan lada hitam, cobalah untuk menambahkan sejumput lada hitam ke dalam teh hijau dan meminumnya sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Mengontrol gula darah Berkat kandungan piperin di dalamnya, lada hitam juga dapat berperan membantu meningkatkan metabolisme gula darah. Beberapa orang yang memiliki kelebihan berat badan yang diminta mengkonsumsi lada hitam selama 8 minggu, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sensitivitas insulin. Apakah Anda punya pengalaman mengkonsumsi lada hitam dan merasakan manfaatnya? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Like dan subscribe channel ini untuk mengikuti berbagai tips kesehatan yang lain. Terima kasih telah menonton!